selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sunanul khutbati selamat menikmati 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 haram selamat menikmati 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 kecuali yang berkhutbah untuk mereka para perempuan satu orang laki laki untuk berkhutbah di jamaah perempuannya boleh karena menjadi syarat memang syaratnya khutbah itu haruslah laki sebagaimana tadi Zulai disebutkan dan debatnya khutbah bisa dibuka lagi ada juga syarat pertama yaitu laki kalau memaksa dari perempuan tadi jamaah tadi itu ngadek satu orang perempuannya kemudian menasehati para hadirinya atau para orang yang ikut sholat waktu itu tidak ada masalah itu dilarang boleh-boleh aja tidak ada masalah ini tentang khutbah yang kedua kesunahannya duduk sebelum dua khutbah setelah sholat si imam duduk dulu ngocok langsung assalamualaikum langsung allahu akbar allahu akbar langsung khutbah kesunahannya bukan seperti itu sunahnya duduk dulu jalsatan khofifah duduknya sebentar seukuran duduknya ia ketika mendengarkan azan untuk jumat kan ketika jumat ada azannya setelah bilal kemudian dia salam kemudian duduk menunggu azannya si bilal sama di dalam it juga seperti itu lunggodisi ini kesunahan nah mungkin ini banyak yang sering meninggalkan ini dianggap apa memutus mualah tidak tidak memutus mualah karena disini kita jebutkan tadi di dalam syarat khutbah itu tidak harus sama antara khutbah dengan khutbah jumat kalau khutbah jumat harus mualah memang tapi kalau khutbah tidak harus mualah yang diharuskan tadi itu daripada syarat-syaratnya yang ketiga kesunahannya yaitu bertakbir di permulaan khutbah yang pertama sembilan wilaan terus menerus sambung terus menerus ya bukan sambung karena dalam ibaroh yang lain terus menerus satu-satu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sampai sembilan di khutbah yang kedua dibuka juga dengan takbir tujuh kali khutbah yang pertama sembilan kali khutbah yang kedua tujuh kali sama ini juga sunnah misalnya karena biasa khutbah jumat gak pakai takbir ketika khutbah it lali misalnya boleh ya boleh-boleh aja gak merusak daripada khutbahnya karena itu hukumnya sunnah kalau disambung kalau disambung ya apa Allahu Akbar Allahu Akbar kayak takbiran Allahu Akbar Allahu Akbar gitu ya apa tidak disambung antara dua atau lebih tidak disambung akan tetapi bertakbir satu-satu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar seperti itu kalau misalnya memang dipisah-pisah dengan zikir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar boleh-boleh aja atau disambung Allahu Akbar Allahu Akbar ya boleh aja itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Imam Romli yang keempat kesunahan yang keempat anyakura fihima menyebutkan di dalam khutbah dua khutbahnya mayaliku bilhal apa yang apa pantas layak di dengan keadaannya ini keadaannya apa ini it apa saja yang terjadi dalam it itu oh ini banyak orang apa berkumpul laki perempuan tidak tahu makrom bahas sedikit makrom oh mereka gak tahu cara salaman siapa saja yang boleh salaman bagaimana kalau salaman lawan makrom itu yang layak seperti apa keadaannya maka itu yang perlu disampaikan di waktu idnya di khutbahnya id jangan lupa menyodorkan hukum-hukum sakat fitir waktunya sakat fitir ada lima misalnya sedikit kalau secara global dan itu perlu sampaikan dan perlu diingatkan lagi kalau yang belum mengeluarkan segera dikeluarkan ini perlu disodorkan di waktu khutbah itu kalau zakat fitro itu idul fitir wali akami utkhiyah hukumnya utkhiyah cara menyembele dimana tempat sembelian yang boleh kemudian alat-alat yang boleh dipakai kalau itu memang di masjid itu perlu disampaikan ketika khutbah hari raya idul adha kamal kamakola sohib sobat sebagaimana berkata pengarang sobat sobat wa khutbah danibadaha kajum atih dua khutbah setelah sholat id kajum atihi seperti khutbah jum'ah kabarofi ulahuma bertakbir di pertama khutbah dua khutbahnya tis'an wilah terus-menerus dan tujuh di khutbah yang kedua maksudnya di pertama khutbah yang kedua yang kedua ini daripada kesunahan khutbah mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari guru kita usad hadhi atau usad maksudhi silahkan selamat menikmati